Hai, Narsi Pagi hadir lagi untuk menemani syarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Hari ini ada kabar tentang hantaman rudal di perbatasan Polandia, kemudian penutupan KTTG20 di Bali, dan Donald Trump maunya pres lagi nih di 2024. Gak ketinggalan kabar tentang sidang perdana penyelewangan dana umat aksi cepat tanggap, dan 8 miliar manusia resmi menghuni bumi. Mari kita simak selengkapnya. Dalam nuansa KTTG20, perbatasan Polandia dihantam rudal. Respons kejadian ini Presiden Jokowi Dodo mengulangi ajakannya untuk menghentikan peperangan. Pihak Kementerian Luar Negeri Polandia menyebut rudal ini jatuh di Psewodov, sebuah desa di bagian timur Polandia yang jaraknya sekitar 6 km dari perbatasan dengan Ukraina. Ledakan rudal terjadi pada pukul 15.40 waktu setempat. Dua orang laki-laki yang berada di lokasi dilaporkan tewas dalam kejadian ini. Melalui Kementerian Pertahanannya, Rusia membantah tembak Polandia. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengecam kejadian ini, dan menyebut ini menjadi ekskalasi situasi yang signifikan dalam perang Rusia-Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang saat kejadian masih berada di Bali, dalam rangka KTT G20, lantas mengadakan pertemuan darurat negara anggota G7, Uni Eropa, dan NATO. Mereka yang hadir dalam rapat adalah Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Ketua Dewan Eropa Charles Michel, Presiden Komisi Eropa von der Leyen, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Ada juga Perdana Menteri Italia Gheorgia Meloni, Kanslir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, hingga Presiden Perancis Emmanuel Macron. Mereka sepakat untuk saling berkomunikasi untuk menentukan langkah yang tepat selagi penyelidikan berlangsung. Selain itu, mereka juga mengutuk serangan Rusia ke Ukraina di hari yang sama dengan ledakan di Polandia tersebut. Meski seorang anggota senior intelijen Amerika awalnya mengatakan ini adalah ulah Rusia, Presiden Joe Biden menyebut rudal ini tidak mungkin ditembakkan Rusia. Komentar ini disampaikan dalam hasil asesmen awal yang dilakukan tiga pejabat anonim Amerika Serikat yang menilai rudal itu sejatinya ditembakkan di militer Ukraina sebagai balasan atas serangan Rusia ke infrastruktur listrik Ukraina pada selasa 15 November 2022. Biden lantas berjanji akan membantu Polandia melakukan investigasi atas ledakan rudal ini. Merespons ledakan ini, pemerintah Polandia menyebut sedang melakukan penyelidikan dan meningkatkan kesiapan militernya. Kementerian luar negeri Polandia termasuk Presiden Polandia Anzei Duda menyebut rudal yang ditemukan mungkin hasil pabrikan Rusia. Namun soal siapa yang menembakkan rudal ini, Duda memilih untuk bersikap tenang dan menunggu verifikasi lebih lanjut. Menteri luar negeri Polandia Svigniew Rauw segera memanggil Duta Besar Rusia untuk dimintai keterangannya. Sejauh ini pernyataan resmi Polandia ataupun NATO tidak melabeli ledakan ini sebagai serangan sengaja Rusia. Sebab bila Rusia memang sengaja meledakan Polandia, itu akan membuat aliansi 30 negara NATO menyerang Rusia yang saat ini sedang tersiok-siok dalam perlawanan dengan Ukraina. Sementara Sekretaris General North Atlantic Treaty Organization atau NATO Jens Stoltenberg bakal menggelar rapat perwakilan sekutu NATO di Brussels pada Rabu untuk membahas kejadian ini. Rapat bakal dihadiri juga oleh Badan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Merespons ledakan rudal di Polandia, Presiden Jokowi Dodo kembali mengajak para pemimpin dunia untuk menghentikan perang. mengulangi pesan yang saya sampaikan dalam pembukaan KTT kemarin. Stop the war. I repeat, stop the war. Kita tentu berharap, semoga ajakan dan seruan menghentikan perang ini benar-benar dilakukan. Jangan sampai meletus perang dunia ketiga. KTT G20 resmi ditutup di Bali 16 November 2022 kemarin. Apa saja hasil penting dari KTT tersebut? Salah satu yang jadi kesepakatan penting dalam konferensi dua hari kemarin adalah penolakan atas invasi Rusia ke Ukraina. Ini disampaikan langsung Presiden Jokowi Dodo saat penutupan KTT G20. Para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Para pemimpin negara G20 juga menyepakati dana operasional ketahanan dan keperlanjutan untuk membantu negara-negara yang tengah menghadapi krisis. Pembentukan dan operasionalisasi Resilience and Sustainability Trust di bawah IRF sejumlah 81,6 miliar USD untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerjasama konkret di bidang kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan hasilnya 1,5 miliar USD untuk pandemic fund dan transisi energi serta transformasi digital. Presidensi G20 selanjutnya diserahkan kepada India. Negara yang saat ini dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi itu akan jadi tuan rumah KTT G20 pada 2023 mendatang. KTT G20 di Indonesia resmi berakhir. Mari kita simak apakah pertemuan antara pemimpin negara G20 tersebut bisa memperbaiki kondisi global saat ini yang tengah diterpak krisis. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dia akan nyapres lagi pada 2024. Waduh-waduh, kayak dejavu gitu ya. In order to make America great and glorious again I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Donald Trump diketahui sudah menyerahkan dokumen pengajuan dirinya menjadi calon Presiden Amerika Serikat pada Komisi Pemilu Amerika pada Selasa 15 November 2022 waktu setempat. Dalam pidatonya, Trump membahas berbagai tema dan isu yang sudah dia bicarakan selama beberapa bulan kebelakang. Misalnya soal pengamanan perbatasan, kedaulatan energi, isu kriminalitas, dan beberapa serangan atas kinerja Biden selama menjabat. Majunya Trump ikut pil pres Amerika Serikat terungkap sejak pekan lalu. Saat berkampanye untuk pemilihan Senat Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump bilang akan ada pengumuman penting pada 15 November 2022. I'm going to be making a very big announcement on Tuesday, November 15 at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Pencalonan ini menyusul hasil raihan suara Partai Republik yang buruk. Teman satu partainya di Republik menyalahkan Trump atas hasil itu. Deklarasi Trump yang maju untuk kursi presiden ini bakal jadi yang ketiga kalinya. Ia sempat akan mencalonkan diri pada tahun 2000. Ia menang kontestasi pil pres Amerika Serikat pada 2016. Pada tahun 2020, Trump kalah melawan Joe Biden. Selama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ke-45, Trump terkenal dengan slogannya Make America Great Again atau MAGA. Slogan ini terus diteriakan Trump dan para pendukungnya termasuk saat penyerbuan ke gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Saat deklarasi maju pil pres Amerika Serikat 2024, Trump ditemani istrinya Melania Trump. Namun, selain Melania, tidak banyak anggota keluarganya yang tampak hadir di sana dan mendukung. Misalnya, Ivanka Trump dan Donald Jr. tidak hadir di sana. Meski begitu, suami Ivanka, Jared Kushner, tampak hadir deklarasi Trump. Ivanka bahkan menyebut, ia memilih tidak terlibat dalam mencalonan Trump kali ini. Ia juga berencana menarik diri dari urusan politik dan fokus pada keluarganya. Sewaktu Trump menjadi presiden, Ivanka dan Jared menjabat penasihat senior gedung putih. Apa Paman Donald tidak kapok ya sudah dimaksudkan kemarin? Atau masih penasaran? Gimana rasanya dua periode? Masih ingat nggak dengan kasus penyelewangan dana umat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT? Selasa 15 November 2022 kemarin, Presiden ACT dan kawan-kawan menjalani sidang perdana. Tiga pimpinan ACT menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa kemarin. Ketinggalannya yakni pendiri sekaligus mantan Presiden ACT, Ahyudin, Presiden ACT periode 2019 hingga 2022 Ibnu Hajar serta mantan senior Vice Presiden dan anggota Dewan Presidium ACT Haryana Hirmain. Jaksa penuntut umum mendakwa ketiganya menggunakan dana Boeing Community Investment Fund atau BCIF sebesar 117,9 miliar rupiah di luar peruntukannya. Perkara ini bermula ketika The Boeing Company menyalurkan Boeing Financial Assistance Fund atau BFAF sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat ke keluarga atau ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT610. Dari dana BFAF masing-masing ahli waris korban Lion Air 610 harusnya mendapat santunan sebesar 144.320 dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 miliar rupiah. Boeing juga memberikan dana sebesar 25 juta dolar Amerika Serikat sebagai BCIF bantuan filantropis bagi pihak terdampak kecelakaan. Namun dana BCIF tidak langsung disalurkan ke para ahli waris korban. Dana tersebut justru diberikan lewat organisasi amal atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh ahli waris korban. Rupanya Yayasan ACT menghubungi para keluarga korban dan mengatakan bahwa ACT telah ditunjuk Boeing untuk menjadi lembaga pengelola dana sosial korban kecelakaan. Pihak ACT juga meminta kepada keluarga korban agar dana tersebut dikelola oleh ACT. Yayasan ACT kemudian disetujui sebagai pengelola dana sosial dari BCIF. Namun dana tersebut justru diselewankan oleh para peting Yayasan. Uang itu digunakan untuk membayar gaji dan THR karyawan hingga pembayaran ke Koperasi 212. Jaksa juga menyinggung gaji fantasis Ahyudin yang sebesar 100 juta rupiah per bulan sementara dua terdakwa lainnya digaji masing-masing 70 juta rupiah per bulan. Untuk itu Jaksa menyebut Ahyudin melanggar pasal 374 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar pasal 372 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Sedangkan Ibtu dan Hariana didakwa melanggar pasal 374 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Kuasa hukum Ahyudin Irfan Junaidi menanggapi bahwa saat ini kliennya hanya didakwa dengan pasal penggelapan uang bukan tindak pidana pencucian uang Akhirnya persidangan dimulai Mari kita kawal bersama-sama agar pengadilan bisa memproses kasus ini dengan profesional Dana keluarga korban loh ini Perserikatan Bangsa-bangsa mengumumkan dunia resmi dihuni 8 miliar manusia per 15 November 2022 kemarin Finice Mabansak bayi perempuan yang lahir di Tondo, Manila, Filipina dinobatkan secara simbolik jadi orang ke 8 miliar Kelahiran bayi ini dirayakan oleh Komisi Populasi dan Perkembangan Filipina Perayaan simbolik ini juga diunggah ke Facebook Angka ini menandai capaian penting dalam pertumbuhan manusia Ini artinya dalam 12 tahun saja populasi manusia bertambah 1 miliar Menurut PBB pertumbuhan ini salah satunya dipicu oleh tingkat kesuburan yang tinggi di beberapa negara The unprecedented growth of the global population is the result of two parallel trends On one hand the gradual increase in average human longevity due to the widespread advances in public health nutrition personal hygiene and medicine and on the other hand the persistence of high levels of fertility in many countries Dari angkat 8 miliar jiwa persebaran jumlah penduduk didominasi oleh negara-negara di Asia Negara berpenghasilan menengah yang mayoritas negara-negara di Asia menyumbang porsi populasi yang cukup besar Dalam dekade terakhir India misalnya telah melahirkan 180 juta kelahiran dan diproyeksikan tahun depan bakal menyalip China sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia China masih jadi juara sebagai negara berpenduduk terbanyak dunia dengan jumlah populasi 1 miliar 426 juta jiwa Indonesia sendiri menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri punya 275.361.267 jiwa penduduk per 30 Juni 2022 Setelah ini laju populasi dunia diperkirakan akan melambat menurut proyeksi PBB sebab meski capai 8 miliar penduduk laju pertumbuhan populasi sebenarnya konsisten menurun bahkan di bawah 1% per tahun Kondisi ini diproyeksikan bakal membuat dunia baru mencapai 9 miliar penduduk pada 2037 Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperkirakan populasi manusia bakal mencapai puncaknya pada tahun 2080-an dengan total capai 10,4 miliar orang Namun kondisi ini bukannya tanpa tantangan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres bilang bahwa jumlah populasi yang bertambah akan menambahkan tekanan pada alam akibat persaingan untuk ruang dan penambahan jumlah konsumsi kebutuhan hidup seperti air dan makanan Ini juga diperkirakan bakal berdampak tidak langsung pada jumlah emisi karbon Liu Jianmin Wakil Sekretaris PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial menyebut penanganan untuk masalah-masalah sosial bakal lebih sulit Melimpahnya populasi punya dua sisi bisa jadi berkah atau bisa juga menambah masalah Kalau kamu mau jadi bagian yang mana nih? Itu tadi serapan informasi kamu hari ini Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua Sehat selalu ya kawan Sampai jumpa Sampai jumpa